Sifat naturalnya begitu Tuh, lihat tuh guys Kayak mau berantem ya kan Tuh, tuh ya kan Hai guys Kembali bersama gue Evo Gue mau update Aquarium Predator gue Jadi kemarin pas gue liburan ke Malaysia, gue ke jalan-jalan Ke toko ikan, gue beli driftwood Ini guys, dekor kayu ini nih guys Jadi gue beli Untuk pikok bus ini Supaya dia ada tempat berlindung Karena mereka suka Kejar-kejaran guys, emang ini kan ikannya Agresif ya kan, jadi gue beli Tempat berlindung Supaya gak terlalu dikejar-kejar Sama bossnya, nah ini bossnya nih Yang ini nih, ini boss di aquarium nih Yang dominan dia Tipe Pikok bus Orinoko yang ini Yang ini kelberry nih Tiga ini kelberry Banyak toto-totonya gitu Nah ini Monokulus Ada merah-merahnya gitu dia Ini juga pikok bus Monokulus nih Nah ini dua monokulus nih Nah ini arwana gue Dan disitu ada ikan belida Jadi ikan belida juga demen ya Ngumpet Tempat berlindung Dia suka berlindung Juga suka ngumpet Emang dia kayak ikan lelek gitu ya guys Kalau dikasih Kayu-kayu gitu Dia suka berlindung disitu Jadi gini dia guys Tampilan akuarium gue sekarang Dikasih Dekor kayu Gimana menurut kalian? Oke tidak? Bagus gak guys? Lumayan lah ya Buat ini Kasih Ikan-ikan ini Tempat berlindung guys Kalau gak Suka Kejar-kejaran mulu Karena agresif dia Pikok bus ini kan Masih satu keluarga Sama ikan siklit Siklit itu kan Terkenal agresif Jadi emang Sifat naturalnya Begitu Tuh Lihat tuh guys Kayak berantem ya kan Tuh Tuh ya kan Jadi emang Emang natural dia Begini guys Oke Segitu dulu Update Aquarium Predator gue Sampai jumpa Di video selanjutnya ya guys See you guys